Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Joy Candy Sesuai dengan permintaan, hari ini kita akan membuat dessert dari cream cheese yang akan bisa kita jual dengan harga kaki 5 Dulu aku pernah mencoba dessert ini di salah satu cafe Dan disana dijual dengan harga Rp35.000 per buah Cukup mahal ya teman-teman Dan karena harga dari cream cheese lumayan cukup mahal Jadi hari ini kita akan membuat dessert ini dari keju oles merek Pro Cheese Dan juga agar lebih menarik kita akan buat dessert ini dengan tambahan coklat yang lumer seperti ini Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan blender biskut beri hingga halus Setelah itu kita tuang 20 gram mentega cair Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata Kemudian kita tuang ke dalam cetakan yang sudah kita tambahkan paper cup di atasnya Kemudian akan kita ratakan menggunakan sendok seperti ini Terima kasih telah menonton Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu Sambil kita akan siapkan adonannya Masukkan 150 gram keju oles Lalu kita mixer sebentar hingga teksturnya jauh lebih creamy Kemudian kita tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita masukkan 1 butir telur Dan kita mixer kembali hingga teksturnya jauh lebih mengembang Terima kasih telah menonton! Sekarang kita tambahkan 1 sendok teh vanila dan juga 30 ml susu cair Terima kasih telah menonton! Terakhir baru kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu Dan mixer kembali hingga semuanya tercampur rata Setelah itu sudah bisa kita tuang ke dalam setakan seperti ini Adonan ini aku pindahkan ke dalam gelas ukur seperti ini Agar memudahkan kita saat menuangnya Dan ini nantinya akan kita panggang sebagian menggunakan teflon Dan sebagian lagi menggunakan oven Ini tujuannya supaya nantinya kita bisa lihat perbedaan dari yang menggunakan teflon dan juga menggunakan oven Nah yang ini akan kita panggang dengan api yang kecil selama 1 jam menggunakan teflon Kemudian yang ini kita panggang dengan suhu 160 derajat celcius selama 15 menit Ini adalah riset yang kita panggang menggunakan teflon Kemudian akan kita buat lubang di bagian tengah menggunakan sendok seperti ini Lalu sekarang kita masukkan cokor ganas Kemudian kita juga taburi sebingkel di atasnya Bagi teman-teman yang tidak suka dengan cukup Coklat bisa juga kita tambahkan dengan sepingkel mutiara Atau boleh juga dengan keju parut Nah sudah cukup menarik kan teman-teman Sekarang akan kita lihat perbedaan Dari yang menggunakan teflon dan juga menggunakan oven Bagi yang menggunakan oven permukaannya mengkilap dan teksturnya jauh lebih lembut dan juga kenyal Akan tetapi yang kita panggang menggunakan teflon Permukaannya jauh lebih kering dan teksturnya kurang lembut tapi tetap kenyal Nah untuk suara rasa teman-teman jangan khawatir Baik yang menggunakan teflon ataupun menggunakan oven Dua-duanya sangat enak Dan dessert satu ini akan jauh lebih nikmat jika kita nikmati dalam keadaan dingin Jadi masukkan ke dalam kulkas dulu ya teman-teman Nah sekarang akan aku perihatkan yang kita tambahkan dengan coklat ganas Coklatnya akan meleleh seperti ini loh teman-teman Wih aku sangat suka Teman-teman bagaimana? Bagi teman-teman yang ada mencoba resep ini di rumah Berbagi ke aku ya pendapat kalian tentang rasa dari dessert satu ini Dan di resep selanjutnya akan aku bagikan cara membuat brownies lumer yang coklatnya double loh teman-teman Jadi mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe jika teman-teman suka dengan resep kali ini Terima kasih, sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman